Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini em mau membahas film-film dari aktris cantik si hitam manis Hale Berry. Aktris bernama lengkap Hale Maria Berry ini lahir tanggal 14 Agustus tahun 1966, merupakan seorang aktris, mantan model dan ratu kecantikan berkebangsaan Amerika Serikat. Untuk urusan akting, Berry meraih penghargaan Emmy, Golden Globe Award dan penghargaan Academy Award pada tahun 2002 dalam film Monsters Ball. Berry masuk dalam jajaran artis papan atas Amerika dan salah satu aktris dengan bayaran tertinggi di Hollywood. Berry merupakan artis berdarah Afro-Amerika dari ayah dan kau kasian dari ibu. Saat remaja, Berry pernah menjadi juara kedua dalam kontes kecantikan terbesar di Amerika, Miss USA pada tahun 1986. Berry berpacaran dengan Gabrielle Aubrey, seorang model asal Kanada berdarah Perancis. Pada tanggal 16 Maret tahun 2008, Berry melahirkan putri pertama mereka, Nahla Ariella Aubrey. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan film-filmnya. Monsters Ball Hank Grotowski alias Billy Bob Thornton adalah seorang penjaga penjara yang sejak kecil telah didoktrin untuk membenci ras kulit hitam. Gara-gara seorang terpidana hukuman mati berkulit hitam bernama Lawrence Musgrove, putra Hank melakukan bunuh diri, membuatnya mengalami depresi. Suatu malam Hank membantu putra Leticia Musgrove diperankan Hal Berry yang terluka, tapi tidak tertolong. Pasangan yang sedang berduka dan beda ras itu akhirnya saling jatuh cinta. Hingga suatu hari, Hank menemukan fakta bahwa Leticia adalah istri dari Lawrence Musgrove, sosok narapidana dengan hukuman mati yang ditangani olehnya beberapa waktu lalu. Film drama yang menyentuh garapan sutradara Mark Forster ini mendapat rating 7,1 di IMDb. Swordfish Stanley Jobson alias Hugh Jackman adalah seorang haker handal yang sering keluar masuk penjara, sehingga istri dan anaknya meninggalkannya. Suatu ketika, datanglah seorang wanita cantik bernama Ginger diperankan Hal Berry. Ginger membutuhkan jasa Jobson dan menjanjikan imbalan bertemu dengan sang mantan istri dan anaknya. Ternyata, tugas Jobson cukup berat, dia harus meretas sistem keamanan bank dan membobolnya. Ternyata sosok dibalik rencana itu adalah Gabriel Cyr alias John Travolta, seorang mantan agen Mossad Israel yang dendam dengan pemerintah. Film action yang seru dan menegangkan garapan sutradara Dominic Sena ini mendapat rating 6,5 di IMDb. Gothica Film ini mengisahkan seorang ahli kejiwaan Miranda Gray diperankan Hal Berry yang mengalami kecelakaan setelah dia hampir menabrak seorang gadis dengan mobilnya pada suatu malam. Tiba-tiba, Miranda terbangun sebagai pasien di rumah sakit jiwa tempatnya bekerja, di bawah perawatan rekannya, Pete Graham alias Robert Downey Jr. Dalam kebingungan, Miranda dituduh membunuh suaminya sendiri, tetapi dia tidak memiliki ingatan apapun setelah dia bertemu gadis itu. Perlahan Miranda mulai mencoba mengungkap apa yang terjadi, tetapi dia harus melarikan diri dari rumah sakit jiwa untuk memecahkan misteri tersebut. Film psikologis supranatural garapan sutradara mati Euka Sofit ini mendapat nilai 5,8 di IMDb. Cut Woman Patience Phillips diperankan Hal Berry adalah wanita pemalu dan kurang percaya diri, yang bekerja di sebuah perusahaan kosmetik. Patience secara tidak sengaja mengetahui rahasia gelap yang disembunyikan majikannya. Apa yang terjadi selanjutnya mengubah Patience selamanya. Dia berubah menjadi cut woman, seorang wanita dengan kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan indera yang sangat tajam seperti kucing. Petualangannya diperumit oleh hubungannya dengan Tomlone, seorang polisi yang telah jatuh cinta pada Patience sekaligus cut woman. Film aksi superhero garapan sutradara Pitof ini mendapat rating 3,4 di IMDb. Perfect Stranger Film ini bercerita tentang seorang jurnalis bernama Rowena diperankan Hal Berry, yang menyamar untuk menyelidiki eksekutif periklanan Harrison Hill alias Bruce Willis, yang diayakini bertanggung jawab atas pembunuhan sahabatnya. Rowena menyamar sebagai karyawan magang di perusahaan milik Harrison untuk mendapatkan banyak informasi, dan mencari bukti yang akan menghubungkannya dengan pembunuhan itu. Namun, ternyata semuanya hanyalah permainan playing victim yang dimainkan oleh Rowena. Film drama thriller garapan sutradara James Foley ini mendapat rating 5,7 di IMDb. Things We Lost in the Fire Setelah suaminya meninggal dalam tindakan kekerasan yang tidak masuk akal, Audrey Burke diperankan Hal Berry ditinggalkan sendirian dengan dua anak kecil dan tidak tahu bagaimana mengatasinya. Hampir dilumpuhkan oleh kesedihan, Audrey melacak teman masa kecil suaminya, Jerry alias Benicio Del Toro. Jerry adalah pecandu narkoba, tetapi Audrey mengundangnya untuk pindah ke rumahnya. Jerry berusaha mengubah kehidupannya, dan membantu keluarga Audrey mengatasi rasa kehilangan mereka. Film drama garapan sutradara Susanne Bier ini mendapat rating 7,1 di IMDb. Frankie N. Ellis Berlatar belakang kota Los Angeles pada tahun 1970-an, film ini mengisahkan mengenai Frankie Murdo diperankan Hal Berry, seorang penaris triptis yang menjadi primadona di tempat ia bekerja. Frankie beberapa kali tersadar berada di suatu tempat yang tidak familiar baginya, Frankie menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Pertemuannya dengan Dr. Oz alias Stellan Skaresgard di sebuah rumah sakit yang akhirnya membuka kenyataan bahwa selama ini ia sama sekali tidak sendirian. Frankie kemudian difonis mengidap schizofrenia, sebuah keadaan mental di mana sang pasien diduga memiliki kepribadian ganda. Hadirnya dua kepribadian ini sendiri diduga Dr. Oz adalah akibat dari trauma Frankie terhadap masa lalunya, yang kemudian mengharuskan keduanya saling bekerja sama agar Frankie dapat mengontrol keadaan jiwanya tersebut. Film drama pesiko garapan sutradara Geoffrey Sacks ini mendapat rating 6,4 di IMDb. Dark Tide Film ini menceritakan Kay Matheson diperankan Halleberry, seorang penyelam profesional yang tengah membuat film dokumenter tentang hiu putih. Kay diketahui telah bertahun-tahun mempelajari tentang hiu putih. Namun, keahliannya tidak mampu menolong sahabatnya, Temba, dari serangan hiu saat itu. Oleh karenanya, Kay mengalami trauma akibat kepergian Temba. Usaha Kay hampir mengalami kebangkrutan ketika akhirnya datang tawaran peluang bisnis menemani keluarga pengusaha kaya raya, untuk menyelami laut dan melihat hiu putih dari dekat tanpa kandang pengaman. Film drama yang menegangkan garapan sutradara John Stockwell ini mendapat rating 4,3 di IMDb. The Call Film ini mengisahkan tentang Jordan Tuner diperankan Halleberry, operator darurat 911 yang tak bisa menyelamatkan seorang gadis dari penculikan. Mengetahui kabar itu dari televisi, Jordan merasa bersalah hingga akhirnya mundur dari pekerjaannya. Setelah beralih profesi sebagai trainer para operator, Jordan kembali mendapat kasus yang serupa. Seorang gadis bernama Casey Wilson diperankan Abigail Breslin diculik. Gadis itu lantas mengingatkan Jordan akan kesalahannya terdahulu. Oleh karena itu, kali ini Jordan berusaha sebisa mungkin menyelamatkan Casey dengan cara turun tangan sendiri mencari si pengculik. Film drama thriller yang menegangkan garapan sutradara Brett Anderson ini mendapat rating 6,7 di IMDb. Kidnap Sore yang ceria di sebuah taman berubah menjadi mimpi buruk bagi ibu tunggal Carla Disson diperankan Halleberry, ketika para penjahat menculik putranya yang masih kecil, Frankie. Tanpa ponsel dan tidak ada waktu untuk menunggu polisi, Carla melompat ke mobilnya untuk mengejar mobil penjahat yang menculik Frankie. Saat pengejaran berubah menjadi pengejaran yang panik dan berkecepatan tinggi, Carla harus mempertaruhkan segalanya dan mendorong dirinya hingga di luar batas untuk menyelamatkan anak kesayangannya. Film aksi thriller garapan sutradara Luis Prieto ini mendapat rating 5,9 di IMDb. Bruce Film ini mengikuti kisah petarung MMA wanita yang gagal, bernama Jackie Justice diperankan Halleberry. Untuk mengembalikan kehormatannya, dia harus menghadapi salah satu bintang yang sedang naik daun di lapangan. Sementara di luar ring, ia juga berurusan kembali dengan putranya yang masih berusia 6 tahun. Bruce merupakan film pertama Halleberry sebagai sutradara. Film drama olahraga ini mendapat rating 6,1 di IMDb. Moonfall Sebuah kekuatan misterius menjatuhkan bulan dari orbitnya dan lambat laun akan menabrak bumi. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh seorang astronot, ia mencoba mencari tahu alasan dibalik kejadian mengerikan tersebut. Kisah menegangkan ini juga dilengkapi dengan adanya seorang pencetus teori konspirasi yang menambah misteri. Saat dunia diambang kehancuran, mantan astronot NASA, Joe Fowler diperankan Halleberry meyakinkan kalau bumi bisa diselamatkan. Film drama bencana garapan sutradara Roland Emmerich ini mendapat rating 5,2 di IMDb. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka jangan ragu-ragu untuk like, subscribe dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.